Kalian tau ini siapa? Ini adalah George Muller Dan kisah nyatanya sangat amat luar biasa Sangat inspiratif dan sangat berkati aku Dan aku percaya ini juga akan sangat berkati kamu Jadi coba cek sampai habis ya Nggak akan rugi kok teman-teman Jadi George Muller ini bukanlah seorang yang kaya raya Dia adalah orang yang secara ekonomi Biasa-biasa aja, nggak punya banyak uang Tapi ternyata dia merasa Dipanggil oleh Tuhan untuk memulai Sebuah panti asuhan Dan George Muller memutuskan untuk taat Dan ternyata setelah 60 tahun Panti asuhan ini jadi berjumlahkan anak-anak Sebanyak 10 ribu Anak-anak yatim piatu Luar biasa banget pelayanannya Tapi yang lebih keren lagi adalah di tengah prosesnya Dia mengalami banyak sekali mukjizat dari Tuhan Contohnya Dia pernah pada sebuah pagi Dia itu nggak punya uang untuk membelikan sarapan Untuk anak-anak ini Jadi nggak ada makanan sama sekali Eh tapi tiba-tiba secara ajaib Ada orang yang ketuk pintu panti asuhannya Dan mengatakan Pak, saya adalah seorang pembuat roti Dan semalam entah kenapa Saya nggak bisa tidur Jadi saya menghabiskan waktu saya Untuk membuat roti Banyak banget Nih pak, saya bawa rotinya banyak sekali Ada 3 batch Buat bapak dan panti asuhan bapak aja Luar biasa banget Lagi nggak bisa kasih makanan untuk anak-anak Eh, disediakan oleh Tuhan Contoh lain Dia juga pernah pada sebuah hari Nggak punya uang buat beliin susu Buat anak-anak yatim piatu ini Tapi tiba-tiba Ada seseorang yang lagi delivery nih Bawa susu banyak banget Eh, tiba-tiba Mobilnya mogok Pas banget di depan panti asuhan Dari George Muller ini Dan ketika mogok Pusing nih supirnya Aduh, gimana nih? Karena susu fresh seperti ini Harus masuk ke kulkas dalam waktu cepat Kalau misalnya nggak masuk kulkas Bisa basi Yaudah deh, susunya semuanya buat panti asuhan ini Hah, satu panti asuhan itu Tadi ngapain susu Jadi berkelimpahan susu Luar biasa banget Nah, teman-teman George Muller mencatat ternyata Ada 30 ribu mukjizat lebih Dimana ketika dia berdoa Meminta Tuhan menyediakan Dan Tuhan ternyata secara ajaib langsung Menyediakan Nah, teman-teman Ini adalah pelajaran yang berharga Untuk setiap dari kita Jangan takut berkekurangan Karena Tuhan akan selalu menyediakan Berdoa kepada Tuhan Dan percayakan janjinya Bahwa Dia yang akan menyertai kita Sehingga kita bisa terus hidup Dan menjalani pelayanan dengan baik Teman-teman, jangan khawatir Tuhanmu adalah Tuhan yang kaya Dan Tuhan yang mampu mencukupkan Maka itu ketika Tuhan manggil Jangan bertanya Tuhan, tapi gimana kalau ABC? Tuhan yang mengatakan Trust in me Percayalah kepadaku Semuanya akan baik-baik saja Karena kamu menjalani pelayanan ini Gak pernah sendirian Melainkan ada aku Yang berjalan-jalan bersama dengan kamu God bless you